Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam. Tidak hanya sumber dayanya, namun suara alam pun bisa menjadikan ladang bisnis yang menjanjikan. Kali ini saya akan membawa Anda ke industri kreatif musik dan audio di mana suara alam bisa bersatu menjadi musik yang laku untuk dipasarkan. Sonar itu sendiri kita berangkat dan kita membuat sonar audio post. Itu adalah kita mengerjain semua yang berhubungan dengan komersial work, dari itu scoring, jingle, VO, sound effect, dan lain-lain yang berhubungan dengan audio. Sudah itu di film atau di TV, atau di digital, atau whatever lah ya. Pemirsa padatnya aktivitas terutama di tengah pandemi COVID-19 harus menjaga protokol kesehatan dong. Seperti pakai masker, kemudian memakai hand sanitizer, atau juga mencuci tangan. Ini wajib sekali bagi Anda yang benar-benar mau aman dari virus corona. Tapi bisa nggak ya kira-kira semua instrumen protokol kesehatan ini jadikan sebuah instrumen musik? Bisa nggak sih, Mas Ibu? Bisa banget. Bisa? Yuk, kita coba aja. Ini penasaran banget nih. Kita coba aja dengikan langsung ya. Oke. Ayo, Mas Idy. Ayo. Oh, kita buka keran dulu. Kita buka keran dulu. Nanti kita ambil suara keran yang lagi di buka ini. Boleh lagi? Jadi udah cukup tadi dua untuk mungkin gini? Mungkin kurang satu suara lagi ya, mungkin yang buat nambahin suara keempatan. Low ya. Ya. Mungkin bisa buka pintu atau pintu merekam. Oke. Saya coba ya. Nah, saya sudah ada di studio produksi ya, Mas Ibu. Iya. Yang tadi udah ditransfer ke DAW-nya. Ke DAW-nya. DAW-nya. Software-nya. Project pertama. Project pertama. Jadi, kita kebetulan tuh, kita udah merencanakan tuh dari awal tahun 2019. 2019. Terus, kita kebetulan ada yang support. Lalu kita mulai jalan itu di bulan Juli ya. Ya, Juli kita ke Jogja. Juli kita mulai jalan untuk nyari-nyari suaranya. Terus, kita juga ke daerah-daerah kita ke Jogja. Lalu kita tayangnya itu Agustus ya? Awal Agustus. Awal Agustus. Awal Agustus. Itu untuk episode pertamanya. Terus kita, bulan depannya itu kita lanjut ke Surataya. Surataya. Karena kita juga ada rencana kita mau ngambil suara underwater juga. Karena kita tuh misalnya suara paus atau suara apa yang itu bener-bener kita harus rekam underwater. Kan kita namanya paus ya, kita tahu ada di laut tapi nggak akan selalu ketemu juga kan. Gitu sih. Karena kita melihat dari segi yang nggak umum itu. Karena yang lain kan udah banyak mungkin orang-orang ngelakuinnya. Kita ngelihat dari nilai yang nggak banyak dilakuin orang, tapi kita bisa hasilkan dengan tujung yang bagus gitu. Jadi kita pengen banget apa yang nggak orang ngelakuin, kita lakuin gitu. Kayak tadi Hudi bilang, kita ngambil suara underwater, kita ngambil binatang-binatang yang ada di bawah laut. Itu kan sesuatu hal yang beda menurut kita. Kan juga emang udah emang sempat dengar sampel-sampel di dalamnya, kita langsung pikir oh-oh begini. Ini kita bikinnya berak cepet aja nih. Kayaknya saya harus coba nih ya, rumah mungkin kalau udah-udah. Oh boleh dong. Boleh dong. Kita dengerin nanti gimana sekarang. Boleh, boleh. Ya bentar dulu ya. Nah pemirsa, ternyata industri kreatif musik dan audio ini selalu nyenangkan, tentunya menjaminkan di pasaran. Tapi tetap ada syaratnya nih, selain menyukai musik juga harus mau dan mengeksplorasi apa saja yang ada di sekitar kita. Sampai, hidup aku udah langsung coba. Ya, semuanya pegang dari apa? Ya deh. Ya. 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 Ya, ha. Terima kasih.